Ya melihat buruknya, bobroknya penerapan hukum di negara tercinta ini Kalau memang penyidik-penyidik ini belum cocok ditempatkan di polres-polres kelas A Tempatkan di kelas E atau F pak, atau kelas J Ini oknum mencoba membangun permusuhan Bagaimana tidak? Nih ditampilkan seperti ini pak Kalau gak ngerti hukum janganlah jadi polisi Jadi tukang sapu aja atau sapam di BCL lebih bagus Halo selamat pagi kembali dengan saya Alvin Lim di Quotion TV Teman-teman hari ini kita berkenalan dan bertemu dengan seorang advokat pemberani Yang juga tidak kalah galaknya dengan saya pak Mari kita perkenalkan ini Bapak Sukowati Pak Pahan Nama saya Sukowati Pak Pahan Saya salah satu advokat berkantor di Cikarang Cikarang Pusat di Bekasi Kabupaten Oke baik Pak Pak Sukowati Saya mau kenal lebih dalam dengan Bapak nih ya Kenapa sih mau jadi lawyer? Ya ini pertanyaan yang menarik dan terutama bukan dari Bapak sendiri sebagai advokat Tapi dari istri saya Karena sesungguhnya saya awalnya itu adalah insinur teknik Nah dimana pada saat saya teknik sebenarnya sudah nyaman Saya pernah HRD Manager Saya pernah GM Dan sampai saya mencapai Direktur Operasional Tetapi kenapa saya mau kepada advokat yang notabene sekarang penegakan hukum yang berbenturan dengan hukum ini rada-rada khawatir nih rakyat Nah saya pikir begini ya Ini satu panggilan bagi saya Dimana pada saat saya berprofesi sebagai ahli teknik Ataupun serjana teknik Saya itu sudah merasakan nyaman sebenarnya Tapi ini panggilan karena saya melihat ya melihat buruknya Bobroknya penerapan hukum di negara tercinta ini Dimana saya ada disini sebagai anak bangsa Padahal kalau kita lihat dasar hukum kita ya Undang-undang dasar Hiraki undang-undang Undang-undang dasar paling atas TAP MPR Dimana undang-undang dasar itu Pasal 1 ayat 3 mengatakan negara Indonesia negara hukum Kecuali kita mengganti yang namanya undang-undang dasar itu Menjadi undang-undang kekuasaan Atau kesewenang-wenangan Atau undang-undang mafia Atau undang-undang mafia Tetapi saya sebagai anak bangsa terpanggil Mantap itu Untuk membantu rakyat Indonesia Membantu saudara-saudara kita Jangan kita bilang bahwasannya kita punya hati nurani Untuk membantu tapi kita tidak ikut bersuara Kalau kita hanya karena dibayar baru bersuara Itu namanya adalah pengusaha atau pebisnis Jadi saya saat ini menjadi advokat Saya pertegas lagi Karena merasa terpanggil Merasa rindu Merasa sangat mencintai negara Indonesia tercinta ini Saya pengen yang namanya Penegakan hukum di Indonesia bisa seadil-adilnya Dan setiap rakyat mendapatkan keadilan Itu Pak Alvin Mantap Pak Keren Ternyata ada juga ya teman-teman Golongan Alvin itu ada lagi yang lainnya Bukan cuma Alvin sendiri Ada lagi Pak Sukowati Pak Pahan Teman-teman Kita juga mau belajar dari Pak Sukowati Ini Pak Sukowati ini ada cerita yang Sangat menarik teman-teman Jadi hari ini kita membawakan Bagaimana penyelidikan dan penyidikan Yang seharusnya dilakukan oleh polisi Berdasarkan KUHAP Tapi dilakukan oleh polisi Berdasarkan kesewonangan mereka Pak coba tolong diceritakan Pengalaman-pengalaman apa sih Yang terjadi sama Bapak Ketika berusaha dengan Oknum polisi Jadi kita tahu ada polisi baik Tapi ada polisi yang gak benar Pertama-tama Saya harus mengatakan Ucapan terima kasih juga Kepada kepolisian Bahwasannya Karena adanya polisi di negeri ini Sebagian negeri ini Tercipta kedamaian Tetapi Saya akan kasih satu contoh Karena Bapak tadi Pak Alvin bertanya Tentang penerapan Ataupun adanya dugaan Proses penyelidikan Dan penyidikan Yang diduga Dijalankan Tidak berdasarkan Aturan perang undang Atau hukum beracaranya Kalau Bapak bilang tadi ya KUHAP Kita sudah banyak Ada perkap Kapolri Ya perkap Baik itu perkap 6-2019 Atau perkap 4-2012 Dan sebagainya Ya kan Polri ini Lalu kita lihat Ada undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13-14 Disitu Bapak-Bapak Polri Kita adalah Sebagai pengayom Pengayom Menjaga ketertiban Memberikan rasa aman Pelindung Nah kita akan lihat Pelindung ya Pak Nah kita akan lihat Nah apakah Prosesnya sudah berjalan dengan baik Menurut saya Sebagai Anak bangsa Sebagai advokat Saya mengatakan Belum Cukup baik Sehingga Perlu kita semuanya Advokat Ya Dalam arti Pengacara Yang siap Membantu negeri ini Yang siap membantu rakyat Untuk benar-benar Ya kan Ikut serta Memperhatikan Proses Beracara di Indonesia Kenapa saya bilang itu Saya sedang menangani Salah satu Dugaan Tindak pidana Di salah satu Polres Di Provinsi Banten Oke Saya tidak sebut Poresnya Ada Ya Di dalam Pasal 374 Tindak pidana Pengelapan Dan penjabatan Ada lima unsur Yang harus dipenuhi Salah satunya Barang siapa Dengan sengaja Dan sebagainya Nah apakah Oknum Polri ini Sudah mengetahui Bahwasannya Lima Ya Bahwasannya Lima dari unsur-unsur ini Harus terpenuhi Baru seseorang Terduga itu Dapat Dilaporkan Saya tanya kepada Penyidiknya Pak Berapa kerugian Yang diduga Dilakukan Klien saya Oh tidak tahu pak Oh luar biasa Seorang brigadir Di Polres Grid A Memberikan statement Tidak tahu kerugiannya Dengan cara dialog Sampai 5-7 menit Baru dia jawab Kira-kira Lebih kurang Sekian empat Ketika dalam menentukan Nilai kerugian itu Itu harus jelas Betul Dengan cara pak Audit Audit itu juga Itu ada auditnya Ada tiga pak Audit internal Audit eksternal Audit yang dengan Badan ditunjuk Ya Itu tidak bisa Apalagi yang saya Rasakan Dalam hal pendampingan yang ini Pendampingan klien saya ini Di salah salah satu proses Apa Polres Di Banten pak Ini jelas ya Saya keep cuman Polresnya ya Tapi jelas Ada laporannya Ini laporan asli saya bawa Ini jelas Diduga Tidak tepat Kenapa Kerugiannya Ketika saya tanya Dia katakan Tidak tahu Dan untuk apa Bapak tahu Seorang lawyer Tidak boleh tahu Kerugian Yang menyebabkan Kliennya Tersangkut Dugan tindak pirana Untuk apa itu lawyer Gak usah ada lawyer Artinya Advokat Adalah Pendampingan Ataupun Mewakili Dalam hal apa Dalam hal Hak-hak klien Dalam hal Untuk mendapatkan Hak hukumnya Bagaimana bisa Dia mau mendapatkan Keadilan Kalau kita sebagai lawyernya Tidak bekerja dengan benar Ya Seperti itu pak Maksud saya Jadi ini yang terjadi Sampai hari ini Klien saya Ditetapkan Sebagai tersangka Code and code Tetapi Kita sudah Komunikasi Tidak ada Audit Bukti audit Lalu jumlah Sekian M itu Berdasarkan Suka-suka Berdasarkan Kemauan sendiri Berdasarkan Ide pelapor Ya Jadi Saya menduga Ya Saya pertengas Saya menduga Ini Sudah keluar Dari hukum beracara Satu Yang kedua Yang diduga Dilanggar Dimana Ya Habis Dalam proses Pemanggilannya Undangan itu Ya Undangan Satu kali pak Satu kali Selanjutnya Adalah Panggilan Padahal kita tahu Perkat Kaporli Mengatur Tata cara Proses penyelidikan Penyelidikan Baik itu Tenggang waktu Dalam hal Yang namanya Mulai dari Apa Undangan Klarifikasi Sampai Sampai dia terbit SP2HP Itu ada diatur 30 hari Tapi sering kita melihat Hukum beracaranya Tidak berlaku pak Ya Nah ini menjadi Satu pertanyaan besar Bagi kita Apakah Saya sebagai advokat Saya juga Magister Hukum pak Dari Hukum Kepolisian Jadi saya Bukan Dari Hukum Yang Tidak Teregistrasi pak Ya Boleh dicek Ya Boleh dicek Nanti nama saya Saya mau katakan Habis undangan Klarifikasi Satu kali Seseorang ini Tidak datang Betul Karena dia Ternyata Mengirimkan Informasi Dia adalah Sakit Jantung pak Sakit jantung Dimana Dengan Jantungnya 174 Per menit Yang seharusnya 100 Di bawah 100 Udah Pada tanggal 9 November Itu tiba-tiba Habis undangan Klarifikasi Pertama Harusnya Klarifikasi kedua Klarifikasi ketiga Baru panggilan pertama Tapi ini enggak Habis undangan Klarifikasi pertama Ini langsung Panggilan Satu Beserta SPDP Saya baru Baru Mengerti Ini Baru Mengerti Ini Kenapa Aneh bagi saya Kenapa Hukum acara kita Tidak sama Semuanya Padahal Perkap itu Perkap Kapolri Peraturan Kapolri Itu Adalah Nasional Kepala Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nah Yang tidak Melaksanakan Sesuai Perkap ini Republik Mana Apakah Ada Republik Suka-suka Tidak Ini Menjadi Salah Ketika Hukum Beracaranya Tidak Dilaksanakan Siapa Yang Berasarakan Adalah Oknumnya Nah Kami Berpendapat Ya Disini Lalu Setelah BAP Ya Setelah BAP Setelah BAP Ini Langsung Pak Habis BAP Langsung Dinyatakan Tersangka Mantap Ya Katanya Gelar Tapi Kami Tidak Lihat Ada Pengawas Gelar Harus Ada Propos Sepanjang Pengetahuan Kami Saya Tidak Tau Jam 12 Malam Itu Ada Propos Atau Tidak Tapi Yang Kami Lihat Hanya Ada Penyidik Kasup Nid Kanit Kanit Seringnya Gitu Yang Yang Saya Lihat Mohon Maaf Kalau Salah Ini Kita Bukan Berbicara Ya Kan Struktur Yang Hadir Tetapi Ini Kita Berbicara Hukum Acara Hukum Acaranya Menurut Pandangan Kami Tidak Tepat Yang Pertama Dia Itu Baru Undangan Klarifikasi Tidak Datang Undangan Klarifikasi Pertama Tanggal 24 Oktober 2023 Lalu Tanggal 9 November Dikirimkan SPDP Lalu Tanggal 24 November Dikirimkan Surat Panggilan Kedua Langsung Penjeputan Dimana Disitu Ya Coba kita Perhatikan Begitu Dia keluar Sholat Baru Sampai Rumah Langsung Dibawa Tidak Tidak Diberikan Kesempatan Untuk Salin Makan Ya Kalau Di dalam Musim Ya Selaturhami Dulu Dengan Anggota Keluarga Ya kan Tapi ini Tidak Langsung Dibawa Dimana Menurut Informasinya Handphone Pun langsung Disibu Tarok Diambil Padahal Sepanjang Kita Ketahui Itu Ada lagi Mekanisme Terpisah Untuk Menyita Menyita Barang-barang Yang Dianggap Ada hubungannya Dengan Dugaan Kejahatan Karena Belum Diperiksa Berarti Masih Kita Mengedepankan Ajax Hukum Personsion Of Innocent Praduga Tidak Bersalah Tidak Boleh Dirampas Dia Bukan Pelaku Terorisme Bukan Radikalisme Tidak Boleh Dilakukan Sepanjang Kami Ketahui Nyampe Di Polres Tersebut Beliau Langsung Di Periksa Cara Periksanya Unik Tidak Menanya Kesehatan Begitu Pak Kasih Identitas Oke Langsung Mengatakan Ini Yang diduga Salah Sekarang Saya tanya Ini ada Struk Struk Timbangan Ini Kamu yang Lakuin Saya baru Tahu Begini Caranya Ini Kamu yang Lakuin Ini Ada Sekian Kamu yang Lakuin Menurut Ini Begini Kamu yang Lakukan Kalau Mau Begitu Kita Kasih Saja Pak Sudah Tanda tangan Ada Sesuai Tidak Sesuai Tidak Perlu Kita Jumlah Polisi Yang Banyak Di Republik Ini Bisa Potong 60-70% Menurut Saya Pandangan Kalau Saya Salah Pak Karena Saya Belum Pernah Masuk Institusi Kepolisian Saya Mohon Maaf Karena Sifat Saya Adalah Membangun Supaya Kita Kecintaan Kita Kepada Polri Dapat Memberikan Semangat Untuk Keadilan Saya Kembalikan Lagi Setelah Itu Ditanya Oke Ini Struknya Kamu 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 Menjual Tidak Pak Sudah Aku In Aja Menjual Itu Tidak Boleh Makanya Kesaksian Yang Dimaksud Harus Jelas Dulu Kesaksian Itu Diatur Dikuhab Diatur Pak Di undang Undang Kita Pasal Satu Ayat 26 Mengatakan Saksi Itu Adalah Yang Mendengar Melihat Dan Mengalami Langsung Kenapa Ditunjukkan Punya Orang Lain Untuk Diikuti Itu Merupakan Arahan Enggak Ya Padahal Di kolom Paling bawah Untuk Proses BAP Biasanya Ada tertulis Apakah Anda Dipaksa Apakah Anda Tertekan Apakah Anda Dipengaruhi Oleh penyidik Dalam Memberikan Jawaban Percuma Ditulis Besar Besar Kalau Itu Sebenarnya Dilakukan Sejak Awal Jadi Saya Berharap Kepada Bapak Kapol Rikita Bapak Listio Sigit Yang Sangat Saya Cintai Saya Ini Nge-Pan Sama Beliau Ya Karena Dia Mudah Tapi Bisa Melompatin Berapa Step Hingga Dia Jadi Kapolri Saya Berpikir Sebagai Masyarakat Awang Beliau Punya Predikat Prestasi Yang Sangat Luar Biasa Karena 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 Pesan Saya Kepada Bapak Kapolri Pak Tolong Pak Diperhatikan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Berlaku Di Negara Tercinta Indonesia Raya Saya Lihat Seperti Itu Lalu Tiba-tiba Ditanda Tanganin Pak Setelah Saya Ketahui Ternyata Orang Itu Dalam Keadaan Sakit Dimana Dia Ada Disini Surat Dokternya Pak Yang Diduga Disembunyikan Oleh Penyidik Kenapa Disembunyikan Setelah Kami Pulang Baru Besoknya Pagi Dibawa Ke rumah Sakit Bukan Ke Klinik Pores Karena Klinik Pores Sudah Beriksa Malamnya Terus Dikasih Obat Katanya Vitamin Saya Nggak Tahu Kalau Vitamin Kemarin Jessica Meninggal Pak Dapat Vitamin Nggak Tahu Vitamin Apa Kita Kan Nggak Tahu Kita Berharap Hal-hal Ini Bisa Transparan Pada Kita Rakyat Indonesia Karena Kita Selalu Berpikir Positif Bahwasannya Polri Yang Ada Sekarang Ini Sangat Membantu Untuk Memberikan Kedamaian Memberikan Keamanan Memberikan Kenyamanan Bagi Kita Dalam Keberlangsungan Aktifitas Keseharian Betul Pak Nah Ini Suratnya Pak Di sini Dinyatakan Ispa Kenapa Orang Dalam Keadaan Ispa Bisa Diperiksa Jadi Menurut Pandangan kami Hukum beracaranya Sudah tidak Tepat Betul Ketika kami Ketika kami Datang Kesana Mereka Hanya Mengatakan Loh Dari Mana Bapak Dapat Karena Ini Diperiksa 25 November Tapi Kami Baru Kemarin Ambil Januari Pak Dari rumah Sakitnya Dan Kita Kami Tunjukkan Dia Baru Kaget Terus Kita Bilang Pak Ada Apa Ini Sebenarnya Ini Pesanan Atau Apa Boleh Masyarakat Bertanya Beda Ya Justice Dengan Bertanya Bertanya Itu Artinya Dengan Mengedepankan Praduga Tidak Bersalah Ya kan Nah Setelah Itu Yang Lebih Parahnya Lagi Pak Kita Nggak Usah Buka Semuanya Setelah Itu Si Tersangka Yang Diduga Tersangka Kita Bilang Kalau Betul Dia Sakit Pak Kenapa Nggak Dikasih Pulang Itu Pak Nah Itu Kita Pulang Pak Padahal Pulang Itu Adalah Penangguhan Dari Kami Pak Penangguhan Karena Dia Kita Mohonkan Untuk pulang Pak Batu Terus Pak Ternyata Dia Kena Jantung Dan Ispa Lagi Pula Pak Yang Berikutnya Ya Yang Berikutnya Pak Yang Lebih Parah Foto Pada Saat Dia Di Ruangan Sebagai Terduga Tersangka Saya Terduga Tersangka Karena Tersangka Itu Sebenarnya Belum Memiliki Kepasitan Hukum Terduga Tersangka Beredar Pak Kan Harusnya Nggak Boleh Tidak Boleh Pak Dan Apakah Ini Termasuk Pelanggaran Menurut Pandangan Kami Ini Adalah Pelanggaran Hukum Yang Diduga Melanggar Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 3 Junto Pasal 27 Yang Berbunyi Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Atau Mentransmisikan Dimana Dimana Dengan Adanya Muatan Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Bayi Dimana Ini Ada Sansi Pidananya 4 Tahun Apakah Ini Bisa Dipidanakan Menurut Kami Ini Juga Harus Mulai Mulai Jadi Take and Give Sama Berlaku Sama Di Mata Hukum Equality Before The Law Semua Sama Di Mata Hukum Ini Penting Kita Terapkan Karena Kita Hidup Bersamaan Di Mata Hukum Itu Membuat Bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 Itu Dilaksanakan Pasal 1 Ayat 26 Hukum Tidak Boleh Diskriminasi Ini Sangat Penting Ini Sangat Penting Karena Itu Ini Tapi Sekarang Sedang Kami Bicarakan Pak Kami Sampaikan Kami Coba Belum Kami Kupas Tuntas Jadi Melalui Podcast Ini Pak Kami Tidak Menunjuk Bawasanya Polres Mana Tapi Yang Pasti Salah Satu Polres Di Provinsi Banten Kita Berharap Ini Ada Perbaikan Tujuan Saya Kesini Menunjukkan Ini Ini Ada Perbaikan Pak Kalau Kami Dulu Di Swasta Pak Kami Berbicara The Red Man On The Red Place Artinya Penempatan Itu Sesuai Skill Kalau Memang Penyidik Penyidik Ini Belum Cocok Ditempatkan Di Polres Polres Kelas A Tempatkan Di Kelas E Atau F Atau Kelas J Yang Penting Pak Kayanya Resmi Polri Belajar Mentalnya Dulu Ditaruh Di Pinggir Pinggir Wilayah Kita Pak Yang Penting Fungsinya Sesuai Undang Undang Nomor Tondor Ya Bisa Pak Ditaruh Dulu Di Pulau Seribu Di Ujung Ditaruh Di Papua Di Ujung Jadi Saya Hanya Berpesan Saya Meminta Pesan Saya Terakhir Kepada Bapak Kapori Kepada Bapak Kapori Bahwa Disini Ada Dugaan Pelanggaran Hukum Beracara Yang Membuat Ini Penting Untuk Diselesaikan Ini Menjadi Satu Contoh Untuk Diperbaiki Saya Tidak Mengungkap Polres Mana Tujuannya Supaya Saya Saya Sekuati Pak Pahan Agar Diundang Sama Bapak Kapori Pak Listosigit Atau Bapak Kabar Eskrim Bapak General Komjen Pak Bayu Bayu Atau Bapak Irwasda Bapak Eko Irwasda Dari Polda Banten Supaya Dipanggil Saya Bersedia Menunjukkannya Tujuannya Apa Untuk Improvement Perbaikan Supaya Hukum Tegak Di Indonesia Jadi Kalau Yang Bapak Alamin Ini Terjadi Banyak Kesewenangan Ya Pak Disini Ya Pak Ada Contoh Contoh Yang Terus Upaya Bapak Untuk Fightback Apa Upaya Saya Untuk Fightback Apa Ini Dia Menarik Saya Coba Membuat Surat Saya Sampaikan Kepada Pihak Pores Tersebut Walaupun Tadinya Kaset Reskrim Ini Merasa Jual Mahal Ya Mungkin Sibuk Juga Kalau Kita Pengacara Kan Gak Sibuk Makanya Disebut Pengacara Pengangguran Banyak Acara Kalau Mereka Kan Padat Jadi Saya Sampaikan Kepada Dia Nah Namun Dia Tadinya Tidak Mau Tapi Melalui Ya kan Melalui Rekan Yang Lain Kita Berusaha Minta Melalui Penyidik Melalui Kanit Akhirnya Rencana Ada rencana Untuk pertemuan Dan Kita Akan Memberikan Muti-muti Yang Sebenarnya Kita Masyarakat Yang Mengerti Tentang Hukum Acara Kuhab Kita Minta Pak Kita Minta Ini Kita Sudah Memberikan Supaya Mereka Bisa Ikut Dalam Menegakkan Hukum Itu Secara Baik Dan Benar Undang-undang Sebenarnya Sudah Cukup Gak Memfasilitasi Untuk Mencegah Atau Untuk Mengurangi Banyaknya Kesewenangan Tersebut Dalam Kuhab Oke Pak Jadi Dalam Kalau Ditanya Aturan Hukum Atau Undang-undang Sudah Sangat Cukup Pak Tergantung Kepada Hati Nurani Kita Kita Mau Melaksanakan Sesuai Undang-undang Atau Ada Panggilan Lain Atau Panggilan Dari Tetangga Atau Panggilan Dari Mafia Atau Panggilan Kesanan Yang Diatur Dalam Kuhab Itu Untuk Mengatasi Penyelewengan Itu Apa Pak Contohnya Gimana Pak Yang Saya Tanyakan Apakah Kuhab Itu Sudah Cukup Mengatur Kalau Ada Yang Menyelewengkan Apakah Sebenarnya Sudah Pak Ya kan Nah Cuman Saya Lihat ya Kuhabnya Ini Belum Dilaksanakan Karena Kan gini Di dalam Kuhab juga Sudah ada Sudah ada Yang mengatur Apa itu Bahasanya Yang tepat Bahasanya Tugas Penyelidik Apa Tugas Penyidik 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 Apa Pembantu Apa Ya kalau Dia Nggak Melakukan Kuhab Ngatur Bagaimana Kalau Dia Nggak Melakukan Kalau Dia Tidak Melakukan Penyidik Harusnya Gimana Harusnya Nangkap Dia Nggak Nangkap Ada Nggak Ngatur Lah Itu Dia Makanya Nggak Ada Kalau Saya Tanya Kalau Nggak Ada Kalau Nggak Ada Makanya Nggak Heran Dia Terobos Terus Itu Maksudnya Nggak ada Penaltinya Di Kuhab Itu Harusnya Kan Kalau Dia Tidak Melakukan Maka Penyidik Bisa Dipecat Atau Bisa Apa Nah Itu Baru Dia Kagak Ini Kalau Enggak Cuma Dilarang Merokok Yaudah Gue Merokok Itu Semua Apa Itu Berarti Lebih Kepada Punishment And Reward Ya Iya Jadi Di Di Kuhab Itu Sama Sekali Nggak Mengatur Pak Sama Sekali Nggak Mengatur Kalau Penyidik Atau Penyelidik Menganggar Kuhab Apa yang Dapatkan Cuma Apa Nggak ada Kuhab Nggak diatur Benar Paling Dilaporin ke Propam Tapi Nggak diatur Di Kuhab Silahkan Laporin Propam Nggak ada Benar Artinya Berarti Kuhab Kita Perlu Ada Perbaikan Itu Jadi Terima kasih Pak Kalau ada punishmentnya Disitu Pak Barulah Mereka akan Mungkin Mau mengikuti Misalnya Apabila Orang mau Ditangkap Harus Membacakan Haknya Ataukah 7 hari Ada SPDP Contoh Pak 7 hari Itu kan harus Dikirimkan SPDP Kan Ke keluarga Iya Betul Nah Tapi Nggak ditulis Kalau Penyidik Nggak melakukan Itu Terus Apa Sanksinya Nggak ada Oke Pak Harusnya Kalau dia bilang Kalau tidak dikirim SPDP Maka Penetapan Sidik Batal Nah Itu baru Dia Wah Sebenarnya Kalau itu Ada Ada Hukum tambahannya Pak Kalau Di pasal 109 Mengatur Ya Pak Kalau tidak SPDP Tidak diberikan 7 hari Kepada Pelapor Kepada Pelapor Dan JPU Ya Pak Nah Itu Tidak Tidak Diatur Tapi Harus Dikasih 7 hari Tapi Putusan MK Ada Pak Putusan MK Mengatakan Kalau Tidak Dilaksanakan 7 hari Baik Tambahannya Kepada Pelapor Kepada Surinoak Pak Sudah Sudah Kasih Tahu Yang Putusan MK Itu Maka Kalau Dia Tidak Lakukan SPDP Dalam 7 hari Batal Lebih Hukum Kaga Digubris Pak Makanya Itulah Karena Tidak Diatur Di Undang Undang Harusnya Diatur Di Undang Undang Yang Jelas Yang Bapak Bilang MK Banyak Yang Tahu Apa Gunanya Putusan MK Kalau Banyak Yang Tahu Harusnya Dikasih Tahu Kemana Ke Undang Jadi Orang Bisa Baca Semua Masyarakat Bisa Baca Itu Maksud Saya Pak Jadi Misalnya Contoh Mereka Bilangan Bahwa Seseorang Yang Dikenakan Pidana Dapat Wajib Disertai Pengacara Didampingi Pengacara Kalau Ancaman Hukuman Misalnya 5 tahun Keatas Tapi Dalam Pelaksanaan Ya Pak Banyak Yang Ancaman Hukuman Atas 5 tahun Gak Ada Pengacaranya Dan Dia Tidak Ada Punishment Kepada Yang Melanggar Tidak Dijelaskan Punishment Terhadap Langgar Jadi Kalau Misalnya Terus Kalau Gak Ada Lawyer Mau Apa Emangnya Kalau Gak Ada Lawyer Kamu Jadi Bebaskan Kagak Gak Gak Ditulis Apakah Kalau Gak Ada Lawyer Orang Jadi Bisa Bebas Atau Lepas Dari Tuntutan Atau Lepas Dari Dakuan Gak Ada Itu Masukan Bagus Terjadi Kesewenangan Itu Disitu Terutama Ke Polisian Polisian Kan Begitu Ini Ya Bener Memang Ada Aturannya Begitu Kata Polisi Tapi Kalau Saya Gak Melakukan Mau Apa Ada Ada Berarti Selain Bapak Sebenarnya Penegak Hukum Dalam Arti Oknum Polri Ini Sudah Melihat Sudah Sudah Dia Bilang Emang Kalau Saya Gak Ini Mau Apa Apakah Dengan Saya Gak Kasih Klien Kamu Batal Sama Sama Aja Ya Udah Ngapain Saya Rakuin Sampai Ngomong Gitu Luar Biasa Itu Perlu Kita Sampaikan Untuk Perbaikan Hukum Di Indonesia Jadi Tidak Hanya Pelaksanaan Tetapi Ada Panismen Bagi Para Penegak Hukum Beracara Yang Tidak Melaksan Saya Perapit Jawaban Dari Bitkom Seperti Itu Jadi Bitkom Bikin Balasan Para Peradilan Dia Bilang Iya Benar Memang Ada Aturannya Tujuh Hari Tapi Kalau Saya Nggak Melakukan Kan Tidak Ada Penaltinya Jadi Nggak Masalah Dong Dia Tulis Seperti Itu Hebat Jadi Dia Tahu Luar Biasa Jadi Inilah Yang Saya Kasih Tahu Bahwa Kita Belajar Hukum Tapi Kalau Mereka Tidak Melaksanakan Etika Nggak Ada Panismen Ngapain Saya Melaksanakan Etika Inilah Kita Masuk Kepada Generasi Yang Nggak Punya Etika Makanya Saya Melihat Lu Enggak Punya Etika Ok Nggak Punya Etika Gue Sekalian Bicara Bicara Orang Nggak Punya Etika Nggak Perlu Pake Etika Kalau Saya Berbicara Orang Berpendidikan Saya Kasih Pendidikan Saya Kalau Bicara Sama Sampah Ngapain Saya Berbicara Berpendidikan Itu Pak Kalau Saya Karena Saya Melihat Ini Kok Hukum Ini Nggak Mengatur Tentang Acara Pidana Dalam Hal Punishment Kalau Apa Yang Harus Dilakukan Dan Apa Yang Nggak Boleh Dilakukan Sudah Dia Tulis Kamu Nggak Boleh Begini Harusnya Begini Tetapi Kalau Dia Nggak Melakukan Polisi Nggak Melakukan Jaksa Nggak Melakukan Hakim Nggak Melakukan Terus Apa Misalnya Hakim Tulisannya Apa Misalnya Terdakwa Berhak Untuk Mendapat Kunjungan Pengacara Kita Kadang Kadang Keherutan Dia bilang Oh Ini Belum Bisa Dikunjungin Masih Dalam Masa Mapanaling Atau Masih Dalam Masa Pengenalan Mana Ada Nanti Datang Lagi Dua Minggu Mana Ada Dua Minggu Nggak Boleh Disitu Kalau Dikuhab Terus Kalau Mereka Lakukan Itu Kita Mau Apa Itu Banyak Banyak Yang Bapak Perhatikan Yang Perbaikan Di Dalam Kuhab Kita Sehingga Hukum Ini Bukan Benar Benar Hanya Dilaksanakan Tetapi Bisa Ada Sanksinya Bisa Ada Panismenya Untuk Perbaikan Sehingga Orang-orang Apabila Tidak Melaksanakan Panismenya Jelas Jadi Dengan Begitu Dia akan Berpikir Aduh Ada Panismen Mendingan Aku Jangan Dulu Nanti Saya Kena Resikonya Tapi Kalau Nggak Ada Resiko Bodoh Amat Kata Dia Tak Abrak Aja Terus Nah Makanya Pak Dengan Tidak Adanya Panismen Seperti Itu Yang Bapak Lihat Ada Nggak Kira-kira Kelakuan Oknum Yang Menggila Yang Terjadi Bapak Ngomong-ngomong Kepada Bapak Tadi Mengatakan Panismen Di Dalam Kuhab Itu Belum Tertera Saya Juga Tadi Udah Dua Hari Ini Saya Berpikir Kalau Di Dalam Indomar Atau Alfamat Ini Sekelas Indomar Atau Alfamat Anda Tidak Dikasih Struk Anda Tidak Bayar Anda Gratis Bagaimana Kalau Kita Usulkan Kita Membangun Kita Usulkan Apabila Penyelidik Penyidik Kami Melakukan Hal Yang Salah Dalam Proses Beracara Anda Dapat Mengajukan Untuk Pembatalan Proses Hukumnya Bagus Hal Yang Seperti Itu Jadi Itu Yang Didapatkan Oleh Terlapor Ataupun Pelapor Dan Yang Didapat Setelah Itu Tentang Pendisiplinan Mereka Punishment Terhadap Anggota Itu Dikembalikan Kepada Institusi Sehingga Semuanya Mendapatkan Punishment Kalau Di luar negeri Gitu Pak Kalau Hukum Ditegakkan Dengan Cara Yang Salah Batal Terjadi Sama OJ Simpson Kan Gitu Oke Bagus Itu Pak Nah Itu Saya Melihat Banyak Itu Sekelas Indomar Saja Alfamart Bisa Kenapa Kita Institusi Polri Yang Benar-benar Nasional Belum Bisa Bukan Bisa Belum Bisa Mudah-mudahan Pak Kapolri Pak Pak Jasa Agung Ini Melihat Pak Betul Ya Pak Mereka Tahu Sebenernya Contoh Kalau di Amerika Ada yang Namanya Miranda Law Miranda Law Kalau ditangkep Dia harus Dibacakan Hak-haknya Misalnya Contoh Kalau di Amerika You have The right To Remind Silent Anything You say Will go Against You In The Court Of Law If You Don't Have An One Will Be Appointed To You Jadi Dia Bacain Hak-haknya Itulah Miranda Law Jadi Ada Orang Bersalah Tapi Gak Dibaca Miranda Law Bebas Berarti Apa Boleh ditabrak Jadi Jelas Punishment Jadi Hak Asasi Dia Gak Boleh Dihilangkan Kalau Dihilangkan Hak Asasinya Maka Hak Si Penegak Hukum Untuk Menegakkan Hukum Itu Batal Sehingga Dia Berhati-hati Lain kali Untuk Tidak Melakukan Hal Tersebut Kalau Di Indonesia Gak Ada Itu Sangat Bagus Mudah-mudahan Kedepan Ini Dengan Nanti Ada Setelah Pemilu Ini Kita Mendapatkan Pemilu Yang Lebih Baik Jadi Kira-kira Ada Contoh Kesewenangan Apa Yang Bapak Pernah Alami Atau Mungkin Bapak Pernah Lihat Yang Dilakukan Ognum Kepolisian Oke Jadi Ini Pak Saya Mau Tunjukkan Ini Real Setelah Saya Mendamping Yang Tadi Malah Kita Kasih Tahu Kalau Itu Gak Boleh Sewenang-wenang Kepada Masyarakat Terus Kita Damping Nah Dari Sikap Pendampingan Itu Malah Diduga Ini Ok Mencoba Membangun Permusuhan Betul Pak Bagaimana Tidak Ditampilkan Seperti Ini Pak Oh Dikasih Spanduk Standing Banner Dan Banner Ini Bukan Ditaruh Di Depan Lobby Pak Atau Depan SPKT Kalau Benar Ini Banner Adalah Banner Untuk Penegakan Hukum Ataupun Sosialisasi Penegakan Hukum Yang Baik Dan Benar Ini Diberikan Di Depan Pada Saat Kita Masuk Betul Lalu Diberikan Di Setiap Ruangan Lalu Diberikan Pada Saat Kita Melapor Disitu Supaya Pelapor Terlapor Mengerti Apa Hak-haknya Dan Apa Yang Harus Dihindari Dan Apa Yang Harus Diikutin Mau Saya Bacakan Pak Saya Bacakan Di Sini Pengacara Advokat Diperbolehkan Mendampingi Klien Saksi Maupun Tersangka Yang Sedang Diperiksa BAP Dengan Catatan Sejak Kapan Polri Mengatur Advokat Polri Punya Undang-Undang Sendiri Advokat Punya Undang-Undang Sendiri Di mana Advokat Itu Pasal 16 Jelas Dikatakan Dia memiliki H imunitas Ini harus Dipahami Kepada Kepolisian Surat Kuasa Itu Bukan Diatur Oleh Undang-Undang Polri Betul Surat Kuasa Diatur Di Pasal 1792 1793 Sahnya Surat Kuasa Disini Jelaskan Pengacara Advokat Tidak Diperkenankan Melakukan Intervensi Kesewenangan Penyidik Saat Melakukan Penyidikan Pengacara Advokat Harus Kooperatif Dengan Penyidik Saat Klaimnya Diperiksa Kapan 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 Kooperatif Kita harus Bantuin Kebukin Kliennya Juga Jadi Ini Perlu Dipertanyakan Dan Ini Supaya Bapak Kapolri Kita Bapak Kapolri Jenderal Penuh Bapak Permusuhan Memicu Permusuhan Jelas Disini Dikatakan Yang Ketiga Saya Bacakan Pengacara Advokat Tidak Diperbolehkan Memutar Balikan Fakta Lalu Dikatakan Pasal 115 Kuhab Dan Undang Undang Nomor 18 Tahun Dari Tentang Advokat Pertanyaan Saya Boleh Tidak Baik Tidak Kalau Di Satu Polres Atau Di Satu Polda Ini Polres Dibuat Satu Pengumuman Yang Tidak Jelas Siapa Representatif Siapa Yang Bikin Siapa Yang Bertanggung Jawab Ini Tidak Ada Parahnya Tapi Pake Logo Polisi Di Atas Polisi Kita Tidak Tau Polisi India Kita Tidak Tau Dan Standing Banner Diletakkan Di Dalam Polres Betul Pak Di Dalam Polres Tapi Di Depan Ruangan Yang Saya Mau Masuk Ruangan Lain Gak Ada Makanya Saya Pikir Ini Adalah Banner Kalau Orang Bilang Karpet Merah Untuk Saya Makanya Waktu Pulang Saya Mau Bawa Tapi Gak Boleh Saya Pikir Kalau Pulang Boleh Saya Bawa Saya Juga Takut Nanti Dituduh 363 Pencurian Tapi Ini Pesan Saya Ini Bisa Kita Katakan Diduga Pelecehan Terhadap Profesi Advokat Saya Mengatakan Diduga Ini Profesi Apa Pelecehan Terhadap Profesi Advokat Karena Itu Kita Minta Segera Bapak Kapolri Bapak Kabar Bapak Kapoda Banten Supaya Ini Dipertemukan Pak Siapa Yang Berhak Siapa Yang Berhak Untuk Menegur Ini Siapa Yang Berhak Untuk Memasang Ini Dan Apa Kepenting Karena Ini Mencantumkan Pasal Yang Diduga Tidak Tepat Dan Tidak Ada Representatif Siapa Penanggung Jawabnya Ini Dikeluarkan Oleh Polres Mana Ini Dikeluarkan Oleh Ini Mana Mungkin Itu ya Pak Terima kasih Pak Itu Ini Pak Tambahan Teman-teman Dari Perspektif Saya Disini Kalau Dibilang Pengacara Advokat Harus Kooperatif Dengan Penyidik Ini Sudah Pasti Salah Karena Kenapa Polisi Punya Hak Untuk Menuduh Klien Maksudnya Dia Menduga Dilakukan Sesuatu Dia Nanya Nanya Boleh Tapi Kalau Pembela Kita Pengacara Itu Kita Wajib Membela Kepentingan Hak Dari Si Tersangka Jadi Tidak Tidak Bisa Kita Disitu Harus Kooperatif Kepada Penyidik Saat Diperiksa Apalagi Kalau Penyidik Yang Kita Temui Or Oknum Yang Misalnya Sedang Memeras Mengancam Masa Kita Kooperatif Kalau Klien Kita Diancam Tidak Mungkin Disitu Jadi Ini Sudah Pasti Ngawur Yang Bikin Pun Ini Kalau Menurut Saya Harus Kuliah Hukum Lagi Ketiga Disini Dibilang Saksi Bukan Pengacara Jadi Kalau Dia Bilang Pengacara Tidak Boleh Mutar Balikan Fakta Berarti Polisi Sedang Meminta Keterangan Dari Si Pengacara Ini Sudah Ngawur Kan Tidak Boleh Mutar Balikan Fakta Pengacara Katanya Berarti Lu Nengingin Ke Pengacara Faktanya Bagaimana Fakta Itu Ditanyakan Dari Saksi Jadi Makanya Saya Bilang Yang Nulis Ini Ada Logo Polisi Ada Logo Polda Banten Ini Agak Ngawur Apalagi Tulis Pasal 115 Dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Gak Ada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Mengatur Ini Gak Ada Jadi Ini Kalau Tadi Pak Pak Pahan Bilang Untuk Di Atensi Saya Menambahkan Kadif Propam Juga Harusnya Turun Dipriksa Itu Siapa Yang Nulis Itu Dikasih Kuliah Hukum Kalau Perlu Ajak LQ Suruh Belajar Hukum Di Sini Kalau Nggak Ngerti Hukum Janganlah Jadi Polisi Jadi Tukang Sapu Atau Sapu Di BCL Lebih Bagus Lebih Melayani Masyarakat Oke Terima Kasih Pak 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 Pahan Saya Sangat Terbuka Juga Mata Saya Ngeliat Kayak Begituan Bingung Gitu Maksudnya Kok Polisi Ini Kayaknya Menganggap Lawyer Ini Bukan Sebagai Mitra Kalau Saya Lihat Kayak Begini Bukan Sebagai Mitra Harusnya Kasih Disitulah Bunga Welcome Advokat My Partner Orang Seneng Disitu Atau Dikasih Kue Khusus Untuk Advokat Atau Dikasih Teh Botol Ini Kok Dikasih Banner Isinya Kayak Begitu Oke Terima kasih Pak Sukowati Pak Pahan Teman Teman Untuk Hari Ini Itu Yang Kami Mau Sampaikan Biar Supaya Menjadi Pendidikan Dan Masukan Bagi Teman Teman Agar Lebih Mengerti Inilah Hukum Yang Terjadi Di Indonesia Saat Ini Teman Teman Dan Bisa Menjadi Masukan Untuk Bapak Polri Kapolri Dan Segenap Jajarannya Oke Terima kasih Salam Cedas Hukum Siap Precious Sampai Sampai Tate ciones Terima kasih sudah menonton!